Ini, yes Wih, mau punggung 1 kilo 18 juta nih Gue juga ada banget, beter Siap, 1 kilo 18 juta Ini kita kasih garam Garam laut pasti Terakhir semua sih, kayaknya ya, ngasih Ini daging wajah berarti Punya uang belum bisa beli ini Halo guys, selamat siang Assalamualaikum, kali ini Bang Ipan lagi di BSTU Kali ini Bang Ipan mau mengunjungi Suatu tempat, si Kang Daging Tapi dia belum datang guys, namanya Meat Guys, oke Mau beli yang paling mahal lah disini Apa sih keunikan di tempat ini, kenapa semuanya Pada rela antri, pada rela mau makan Kesini, mari kita lihat guys Jangan lupa kalian subscribe channel Youtube Hobi Makan, dan kalian Kalau ingin langsung aja datang kesini, nanti Bang Ipan kasih Alamat langkatnya di deskripsi Oke, mari kita masuk ke dalam Gantri guys Reservasinya full guys, kita tunggu Dimas ya Gila, ini baru membuka 19 minit Udah rame kayak gini nih Ini rame mau makan nasi padang Atau makan daging ya pahlawan? Hmm, baru ngejar daging Semua pada pengen makan daging guys Wih, keren Ini semua tempatnya full Meskipun ramai, tapi tempatnya dingin Kayaknya mereka udah di reservasi nih Kalau gue reservasinya sama Bang Ipan Thank you Wah, ini kedatangan Peslogger Ngeri nih guys, ini di Indonesia nih Waduh, thank you banget, ini udah wampir nih Ini dia dibayarin Biasanya yang suka bayarin Biasanya yang suka bayarin Iya, ngerti itu dia bayarin yang lain ya pak Iya, bayarin yang lain Ini bapak ini nih, kesempatan ya Thank you pak, udah nonton Ini hobi nih Sekalian masih bayarin Ini hobi makan, hobi bayarin Ini hobi makan, hobi bayarin ya Ini terus kita ngasih liat daging-daging yang seasonal Jadi tuh ini dagingnya ga setiap hari ada Oke Jadi bahkan setahun itu cuma 2 kali Serius? Ada yang setahun 2 kali, ada yang sebulan cuma 1 kali Wah, ini daging langka brani Ini langka, jadi ini ga selalu ada Kenapa? Karena punya uang belum tuh bisa beli ini Punya uang belum tuh bisa beli ini Belum tuh bisa beli ini ya Jadi kebetulan gue sama-sama US, sama AUC, sama Jepang Kita itu dipercayaan buat ngasih edukasi Ke Indonesia Betul Ini dari AUC Ini US Ini apa ini? Ini yang paling spesial nih Jadi ini dry age Jadi ini dry age Dari 2GR beef Dia dari Australia Dia beef darahnya tuh murni Jadi namanya full blood Nah full blood itu tuh Dia brandnya tuh wagyu sama wagyu Nah, hasilnya kayak begini Terus kita dry age Ini kita dry age selama 45 hari 45 hari baru bisa makan kayak gini? Bener Jadi lama banget waktu dibutuhkan untuk bisa makan daging dry age Oh Berarti kalian bukan seperti yang dapat daging Langsung potong, langsung masak ga bisa Disini punya proses semua berarti Punya proses Jadi disini ada yang fresh Ada yang wet age Kalo wet age itu kita bisa langsung makan Oke Kalo yang dry age spesial ada di kulkas Oh kulkas itu Tadi mungkin kalo daging jalan di kulkas itu tuh ada 2 Jadi itu dagingnya yang khusus yang penikmat dry age Nah dry age itu dia flavornya beda Dia lebih funky dia Lebih unik Lebih intense Dan Teksturnya Lebih empuk lah Daripada dagingnya normal Lu mau sajiin yang mana nih bro? Yang langka apa sih? Nih Jadi sebenern nanti gue pengen kasih lu ini Oke Tapi nanti Nanti Ini gue udah siapin Yang khusus? Godfather Iya Ada namanya Godfather Nanti lihat-lihat sendiri Cuman digantung-gantung Jadi Digantung-gantung? Digantung-gantung Bukan perasaan yang digantung ya Nanti dagingnya digantung nih Oke Beda nih Gue tunggu dagingnya jadi Seperti apa Dan gue mau tanya Kalo orang-orang makan disini Harganya dari berapa sampai berapa nih? Oke Jadi harganya tuh sebenernya Kita pake per 100 gram Nah Oke per 100 gram Per 100 gram tuh range-nya Dari 144 ribu yang paling murah Sampai 275 ribu kalo gak salah Oke Per 100 gram Oke Nah cuman edukasi juga buat Mungkin orang-orang di Indonesia Kalian datang kesini Kalian datang kesini Gue itu orangnya memang sangat idealis Oke Punya style sendiri berarti Style sendiri Jadi Gue percaya tuh kalo steak dia tebel Nya itu minimum 3 cm Itu akan jauh lebih enak Jauh lebih juicy Dan terganas yang lebih Sempurna Oke jadi steak tebal aja Berapa tebal? Jadi kedebalan kita biasanya tuh 3 cm Steaknya Nah karena anatomi daging steak Mosti gue kan pake US Sama Wagyu beef Dia kan tebal-tebal Nah kalo kita 3 cm Itu Mosti tuh Beratnya udah di atas 500 gram Di atas 500? Oh di atas 500 gram Iya minimum Bahkan yang pemahok Nanti yang lu makannya 1,8 kg 1,8 kg? Sebenernya tuh buat foto raw Tapi lu kan tadi kan kayaknya Bertiga ya Harusnya Bisa lah ya Bisa Nah ada lagi yang wajib Kalo dalam sini harus lama Oh gak bisa sendiri Gak bisa Satu Lebih enak nih PPP nya Oke Kedua Kalian jadi bisa Ngabisin dagingnya Kadang tuh orang yang kesini Suka gak abis Kok gak abis? Jadi ada sisa Karena mereka biasanya lapor mata Tapi ada juga yang berdua nih Pernah datang berdua Tomahuk 1,6 kg abis Ada juga Banyak juga Jago makan berarti Jago makan Hobi makan Maka kalo misalkan mau Nikmatin daging yang lain Harus rame-rame Rame-rame Seru tuh Nah Ini yang dari Jepang Jadi kan tadi kan Belum ada yang dari Jepang nih Ini gue juga baru Ngambil pisau nih Dari koko pisau gue Ini baru di tajemin Jadi fresh Baru datang nih Ini pisau jepang kebanggaan gue Ini lumayan langka Besinya ini dia PG10 Jenisnya Kalo udah langka pasti harganya Kisaran berapa nih? Kalo ini gue beli Deraknya 3,7 Cuman buat potong daging Masalahnya dagingnya juga mahal nih Jadi pisaunya harus bagus Nah kalo bengkahan kayak gini Dagingnya berapa nih? Jadi dagingnya ini Harganya tuh 1 kg 18 juta Per 1 kg 18 juta 18 juta 18 juta Ini gue kalo mau tumpun juga Rada-rada takut Gue juga takut Sampai sekarang gue juga masih takut Masih takut Kenapa dagingnya bisa mahal Kenapa nih bisa dinamain Wagi A5 dari Jepang Oke The best breed Yang ada di dunia Ini yang 1 kg 18 juta Ini Yes Wih mau pengusaha 1 kg 18 juta nih Gue juga ada dengan gemetan Ya Yap Ya Dia marblingnya itu Very complex Terus Profile taste nya itu Dia susah didapetin di Negara lain Di daerah lain Jadi Sapi itu rasanya itu tergantung Dia tinggal di tanah Daerah mana Ini dari Jepang Karena Jepang Yes Ini kebetulan gue di daerah utara Utara Di daerah utara Jepang Nah utara itu dia biasanya Selunya lebih Dingin jauh Minus Biasanya Yes Makanya Sapinya nih Kalo yang di daerah utara Dia cenderung lebih susah Dibawa ke luar Bukil sih Bukil sih Buat kamu yang di Kalimantan Yang lupa datang saya Udah banyak kan makan Kalimantan Banyak Nah ini ditunggu nih Dari Kalimantan ini Sultan-sultan yang belum kesini Cobain daging Terbaik punya Jadi kalo kalian makan kesini itu Si Dimas itu langsung Berinteraksi sama pengunjung Jadi Desanya kalo begitu Dia makannya di gigi-gian Yang berapa kilo nih? Ini pengasal 1,8 kilo 1,8 kilo 1,8 kilo Biasanya ini buat 4 orang Yang tadi gue bilang Jadi siap-siap Maboknya ini mabok daging nih The real? Iya Uh Ini baru dipake lagi Setelah sebulan dia Bertapa Jadi pisau itu kalo di Jepang Karena dia nih pengrajinannya nih Datinggal Generasi terakhir Biasanya istirahatin selama sebulan nih Biasanya istirahatin selama sebulan nih Maksudnya biar gak ada yang pake Jadi biar gak cepet rusak gitu Jadi kita harus sayang-sayang Ternyata pisau juga ada waktu istirahat guys Ini dimasak Medium rare sama aja tuh? Ini medium rare Kebal banget Wah ini gila nih Wah Ini parah sih Oh cakep Kalian harus reseptasi dari sekarang guys Ini gue setiap motong tuh masih aja ngiler Mau makan barang sekarang gitu? Aduh gak ada gue Gue udah Kalau asal gue tinggi banget parah Wah ternyata kan daging juga Wah parah Apalagi kalo dagingnya nih dia Baru beli skornya gila Jadi ini karena gue pake yang 7 plus Wagyu Nah Wagyu tuh cenderung dia lebih punya Emang flavornya Emang flavornya very rich Tapi karena dari fatnya itu Ini dari negara mana? Ini gue ngambil dari Ausi Ausi Di panas garam Garam laut pasti Nah ini namanya maldon sauce Ini yang finishing sauce bukan buat nasak Jadi teksturnya tuh lebih tebel Lebih tebel? Jadi gue gue pegang Ini damaskusnya dia layernya ada lebih dari 140 layer besi Yang ditembelin Ini jenis besinya ini juga sangat-sangat langka Di atas LVG 10 yang tadi Terus yang lo pegang ini Ini adalah tulang sapi Tulang sapi? Itu tulang sapi Asli Asli Di craft Dan gue ngerasa seperti Zoro guys Yang di one piece Gue juga mau bilang yang one piece sih Joro-Joro kan? Iya bener Gue tenang jorong emang Gue tenang jorong? Oh oke oke Dan ini pisau termahal gue nih Kalau dilupain berapa nih? Kan nyuntut motong kayak daging-daging kayak gini Ini gue tobat jadi ini pisau terakhir gue Kemarin gue beliin yang 7,9 7,9 juta hanya untuk sebuah pisau Yang Sultan siapa sebenarnya? Iya Pak Sultan man Gue udah langsung out of camp guys Ini negiannya Keluarin skill makan lo Jangan masang kenyang oke? Harus habis guys Gue tantang harus habis Sunboy itu kan tantang deh sama Evan ya Ini kalian harus lihat nih tadi Dipotong dengan pisau 7,9 juta Kemudian Ini dagingnya tuh langka banget ya Ya sudah lah Mari kita makan dulu guys Ini yang paling bahaya Spesial disiapin di Oke itu ayo Snow lagi Ini yang paling parah banget Ini pecah sih Tapi terakhir aja ya dimakannya ya Oke Ini bisa pecah guys Pecah di mulut Yes Oke thank you bang Siap Siap Coba ini dulu Enggak Coba ini dulu guys Saya harus balik dulu nih Oh ini ada cabe guys Wow Pecah sih Ih Lembut dan pecah Waktu masuk ke dalam mulut guys Keren Tapi gue penasaran juga yang ini nih Oh ini yang medium rare Ini ada aroma-aroma Smooky gitu guys Mediumnya lembut Memang harus makan ini Gak bisa bertiga deh kita Memang harus berempat Jadi ini serius Ini enak banget Di isinya dapet Kalo kalian yang pecinta daging Harus nyobain deh Dan Kayaknya harus Reservasi Karena kalo kalian datang langsung Jadi ditanyain sama mbaknya tadi Karena kebetulan Bang Evan lewat jelur belakang Dia buat nama Evan Hobi makan Udah ada tempatnya guys James Tempat lu enak Serius Gue mau coba yang ini Ini beneran sih Pecah di mulut serius Parah Enggak pake banget Yang tadi kalian liat tuh A5 tadi yang gue potong A5 from Japan Jadi tuh Dari Dataran Di utara Jepang Susah dimasukin kesini Jadi tadi gue Sengaja biar lu cobain Experiencenya Dia biar banget ya Experiencenya Biar banget ya Biar banget ya Biar banget ya Oh iya Melting gak? Meltingnya Dapet Dapet banget Dapet banget Sehari stok daging lu disini ada ratusan kilo Gue sebulan itu 1,7 ton 1,7 ton? Iya Wow Terbukti banyak yang datang kesini menikmatin Biarin Racikan Kang daging guys Para penyukaan daging semua guys Ini gue Minta Injun upload di Youtube ya Boleh dong Gue mana thank you banget di upload Tiktok boleh Boleh lah Mau dimanafanya Boleh bro Di Facebook juga boleh bro Iya Jadi kalo kalender santosnya Jadi kalo makin rame Bayarnya makin lebih ini Ini mau digumpul juga nih? Bisa Bisa Boleh juga Boleh Ini sayang banget nih Karena nih yang paling enak nih Ini tadi gue Cuma potong-potong ini gak emang ini? Gue bungkus Gungkus Gak kuat nih Gak dimakan nih Banyak guys Kita bungkus yuk